Intro Selamat pagi dari Bandung teman-teman Jam 8 sudah sampai di daerah Cibiru Kita akan coba masuk ke area batu kuda Kita lihat keseruannya Tanjakannya seperti apa Ini sudah sampai di Bundaran Cibiru teman-teman Kita akan masuk terus Lewat arah Cibiru Bundaran Lalu kemudian ambil arah kanan Dan nanti kita belok kiri di yang ada Gapura Oke kita lanjut Ini dia belokannya Kita masuk ke kiri teman-teman Ya kita sudah mulai masuk daerah pemukimannya Di kaki gunungnya Yang ada di batu kuda teman-teman Dan ini daerah yang sudah mulai masuk tanjakan Dan kita harus Banyak-banyak safe tenaga Untuk Ngegeber di tanjakannya ya Supaya nggak keteteran dan sampai ke atas Yuk kita ikutin terus Di depan sini ada pertigaan Saya nggak tahu juga nih Jalarnya ke kanan atau ke kiri Karena baru juga ke arah Batu kuda Kita coba tanya aja Ke kanan ternyata bro Masih nanjak terus teman-teman Sepertinya dari sini belok kiri Masih nanjak lagi Guys Oke Ini tanjakan lagi Curam Tapi kita sikat aja Mudah-mudahan Selamat sampai batu kuda Si Lihat teman-teman Oke Harus sabar Kita coba naik Gila masih terus boy Seru nih Tanjakannya mulai Dan Di depan masih ada lagi tuh Oke Kelihatan ya Sementara Di kiri pemandangannya Lumayan lah Eh Masih ada sengke dan Sawah-sawah hijau Oke Di depan Masih tanjakan Kita sikat lagi Masih nanjak guys Oke Sedikit lagi Dan saya yakin di depan masih banyak Dan ini gak reset dulu saya Disini ada pertigaan lagi nih Kayaknya jalur kiri nih Wuhh Gila Tanjakan lagi coy Tapi apakah jalurnya kesini Atau bukan Kita tanya aja Tanjakan lagi kan Nih Mantap Ah Punten ke batu kudatnya kadi Oh lurus terus Di tepih Di tepihnya Mugi-mugi dugilah Ya Nungan kang Gila coy Ini tanjakan edan Sikat Alhamdulillah Rintangan pertama terlewati Saya yakin di depan masih Ada tanjakan-tanjakan lainnya teman-teman Wuhh Karena batu kuda itu Mungkin puncaknya dari jalur ini Dan kesini saya Gak reset dulu Berapa banyak tanjakannya Dan lain-lain Come on my patrol Come on Baru aja ngomong udah nyelesain Tanjakan yang kesekian kalinya Dan ini ada lagi Kesekian-sekian kalinya Oh Sekian-sekian dan Terima kasih Aduh Aduh Oke Lanjut terus Terus Masti kudu Masti sabar teman-teman Masih panjang Masih panjang Sikat John Jalannya ditutup teman-teman Apa kita bisa lewat Kita lihat Oh Oke Bisa ternyata Mungkin bisa ya Puntan Oke Ternyata bisa guys Ya Masih ditutup teman-teman Harus didorong Tampaknya Seperti si A yang di depan Tuh Tuh Udah dilewat rintangannya Diangkat sepedanya Tadi Sekarang Naik guys Nganjak lagi bro Welcome Come To the Lewang guys Oke Sikat miring Menurut Teman-teman semua Gimana Lebih enak mana Gue sendiri Atau gue Sebareng-bareng Share pengalamannya Di komen Ini di depan Pertigaan Belok mana Saya gak tau juga Ini pertigaan Jurus tanya-tanya lagi Ah Arah batu kuda Kadinya Ah Bener kan Oh Tanjakan lagi guys Wuh Ah Tanjakan lagi Nih Tanjakan lagi Disini lapangan bola Wuh Lapangan bola Seru banget nih Kau main bola disini juga nih Teman Tanah Lapangannya tanah Masih nanjak guys Ah Ini Ah Berapa meter nih Tanjakannya Harus sabar Yes Tanjakan yang kesekian kalinya Bisa dilewatin Oke Sih Ini pemandangannya Masih di tengah Belum sampai puncak Masih jauh Perjalanannya Wuh Ah Ah Alhamdulillah Di depan Tanyakan lagi Tapi kayaknya butuh istirahat dulu Ah Disini ada warung nih Istirahat disini dulu ya Ah Kita istirahat dulu Sini Ah Caya Ah Tapi kenek Aluhur Kirang langkung Sekilo lah Aduh Batu kuda Iya Aduh Abdi Oh berarti Sekedap Dini Ya Ah Alhamdulillah Abdi teriset Tendawan 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 Ini Habisi Apabila Tengok Alhamdulillah Hid oportunidad Makanya Mereka kaluhur oh alah diri itu kita selumayan dua kali liren ayah nanya wah seru siap disana japatinya ya bismillah kita lanjut lagi teman-teman kata si A yang di warung tadi kurang lebih 700 meter atau 1 kilo lagi tapi jalannya nanjak banget ya Alhamdulillah sampai juga kita lihat ya sebentar lagi sampai atau tidak tapi mesti sampai ini di depan tanjakan lagi nih oh tanjakan lagi ini mau dibikin apa nih kayaknya perumahan kita lanjut naik ke atas guys oke sepertinya sebentar lagi arah wisata batu kuda ke kanan tangga seribu ke kanan dan cilengkrang ke kiri oke kita arahnya kesana berarti teman-teman 10% lagi lah akan nyampe ya mudah-mudahan udah siang juga jam 9 tadi berangkatnya kesiangan jam 8 ajar aja pokoknya lah kalau udah sampai gak penasaran lagi langsung balik lagi karena baliknya enak mudun ya teman-teman kita tanya anak-anak ini om tebih kannya batu kuda batu kuda tebih kannya dia diem aja jang ari batu kuda tebih kannya tebih aduh ternyata ini udah masuk daerah cilengi ya aduh si nanjak lagi guys sabar-sabar tenang aja santai yang penting kita bisa ukur kemampuan diri kita teman-teman kalau misalnya capek heart rate kita udah tinggi mendingan diem dulu jangan maksain teman-teman lihat itu di depan menakutkan gitu jalannya edan ngeri hahaha ajir tanyakan paling edan dari yang di bawah-bawah tadi ini ajir wuh eh dan teman-teman kalau di Cikole ada drop bagong bike park Cikole bike park kalau ini mungkin tanyakan bagong tuh ini sebenarnya grafitinya kalau aslinya lumayan kalau di video mungkin agak datar hehehe kuatan hehehe hehehe loh ini masih nanyak ke atasnya guys lihat motor aja sampai ngeden oh motor aja sampai ngeden apalagi orang ya pakai sepeda mejrel aduh ayaknya tanyakan itu ditonggo sabar ijidai 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 kabatuk kudana jauh kene iya kabatuk kudana kayak tanjakan jauh kene jauh kene jauh aduh ijidai jadi kata si anak yang tadi jauh kene jauh kene itu masih jauh masih ada tanjakan lagi kata anak yang tadi tapi kata si AA yang tadi yang di warung mesti deket katanya udah deket maksudnya wah gunung guys wah wah ini agak sedikit berkabut sih gak kelihatan gunungnya tapi ah sedikit lagi kayaknya tanjakan lagi ini lebih bagong lagi nih tanjakan lebih headan lagi tuh si gila ini lebih gila lagi nih tuh lebih headan kita sikat aja anjir masih panjang edan gak berhenti-berhenti tanjakan bro asli saya udah gak kuat tapi ini sebentar lagi nyampe loh ini tanjakannya gak berhenti-berhenti dari tadi terus di depan masih panjang loh udah gak kuat kita berhenti dulu deh jangan jangan maksain nanti kita lanjut lagi dapat tempat yang sejuk nih sepeda disimpen dulu disini sementara tanjakan di depan aduh langsung menghadang guys ini wisata batu kuda arahnya ke sana tapi ke sana juga menarik ada jalan setapak single track tapi saya takut nyasar ada yang tahu dari sini masuk sini itu tembusnya kemana kalau ada yang tahu komen di bawah nanti kapan-kapan mau dicoba alhamdulillah akhirnya nyampe juga nih yang ada orang duduk itu itu penjaganya dan tiket masuknya kita coba tanya-tanya sama si AA berapa tiketnya ini tanyakan yang tadi wuhuy edan ya orang-orang pada naik motor rombongan saya sendirian naik sepeda nunggu mereka masuk dulu nanti baru saya ngobrol sama si AA berapa tiket masuknya tergoda dengan single track ini pengen sepedaan masuk situ di kata si AA ada jalan setapak di atas seru juga ya apa namanya warung dari warung di depan ke kiri aja lurus terus naik ke atas sebelah sana nanti keluar ke kampung garung yang di samping kampung garung oke itu kayak bisa single track ya boleh boleh ya sepeda ya kalau dulu itu bisa dipakai waktu pas rame apa zaman motor trail oh ke situ bisa ya pokoknya arahnya kampung garung aja ya di depan aja warung warung ya ikutinnya warung aja kan warung ya ikutin aja depan warung itu nanti keluar di mana di kampung garung dari kampung garung ke sananya langsung ke Cilengkerang oke Cilengkerang sip kita masuk alhamdulillah akhirnya sampai juga di batu kuda dan kata si Aanya tadi ada jalur single track kesana saya pengen nyoba juga agak ngeri juga karena sendirian tapi penasaran yang pasti kita lihat aja yang pasti sekarang video pertama sudah sampai di batu kuda kita lihat dulu dalam-dalamnya asli ini enak banget guys tempatnya buat wisata bareng keluarga buat sepedahan juga disini kalau mau camping atau apa disini juga bisa bawa sepeda yang pasti seru nih disana banyak tenda-tenda juga itu ada single track juga seru pastinya kita explore teman-teman akhirnya si patrol ini nyampe juga teman-teman ini batu kuda gokil pohon-pohon pinus terus banyak orang-orang yang camping juga disini malas pulang akhirnya oke teman-teman nanti saya mau coba jalur single tracknya tapi kayaknya susah kalau untuk di video jadi males pulang pokoknya asli ini sih gokil teman-teman keren banget oke teman-teman akhirnya saya sudah sampai di batu kuda dan worth it banget begitu udah sampai sini lihat pemandangan disini lihat pohon-pohon pinus lihat keluarga-keluarga yang camping disini buka tenda camping ground rasanya gak mau pulang teman-teman dan perjalanan dari dari merga hayu raya kurang lebih beberapa kilo saya gak tau gak pake strafa juga tadi sampai sini rasanya itu amazing banget gak bisa gak bisa pergi pengennya disini terus udah jam 10 153 tadi berangkat dari merga hayu jam 8 kesiangan sebenernya dan seru selamat menikmati selamat menikmati